Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bagi ini kami mau mereview mau pelamir dak-dak tanpa kita plafon cukup di pelamir dengan MU 200 jadi tanpa dicet ya gini kami melakukan ini di proyek kami yang sudah berjalan yaitu kita mau di pelamir aja deknya enggak usah di pelafon juga ndak usah dicet sebelum kita pelamir ini perlu diketahui dulunya sudah pelafonan kayaknya yang lama ini dulunya sudah di pelafon karena ini direnovasi sudah bosan pakai pelafon jadi kita bongkar pelafonnya dan mau di pelamir aja sebelum kita pelamir dek itu kita haluskan dulu ada yang kurang rata atau bekas gantungan pelafon kita ambil semua ya ada yang kasar-kasar kita gerinda kita haluskan kita bilangkan semua yang kasar-kasar nanti kalau sudah harus lalu kita akan pelamir sebelum di pelamir kita ikuti dulu persiapannya untuk ini tutorial secara ngaduknya ini untuk ngaduk campuran MU 200 yang terbaru sekarang kayak gini ya pengurusnya ini timbacor biasa airnya itu separuh Hai separuh timba Hai terus dikasih semen dari MU itu sampai penuh nanti sampai airnya hilang sampai lembek bisa di pelamirkan ya dan untuk takeran satu timbacor ini kita area Surabaya pakai lem namanya relim Raja Wali ini lem Raja Wali ini satu timba satu bungkus ini satu bungkus ini satu lem Raja Wali ya mungkin di daerah lain lemnya beda lem kayu ini bisa pakai untuk lem kayu juga tapi kebanyakan ini kalau di area Surabaya ini untuk campuran pelamir ini setelah sekiranya semennya gak cukup langsung di udah biasanya saya pakai ber tapi ini kebetulan ini sudah tidak bisa jadi manual pakai kayu ini ya biasanya pakai berlaku agar lebih cepat dan hasilnya lebih bagus tapi ini karena kendara teknis maka kami pakai kayu ini yang sebelah kecil ini sudah didasari pelamir satu kali satu kali dua kali sama olesan pertama tadi ya yang melebelkan yang kasar-kasar setelah kasar-kasar sudah didasari baru kita pelamir satu kali dan nunggu kering pelamiran bisa jadi modus bagus setelah dua kali ini baru satu kali yang sini belum masih proses yang baloknya ya baloknya ya balok struktur ini penampakan dasaran satu kali ini masih basah sebelah ini sudah mulai kering dan yang sana yang belum sama sekali ini satu kali nanti kalau sudah jadi kami review lagi selanjutnya ya pelamiran deck pakai MU 200 tanpa cat sudah sangat bagus dan cukup berrekomendat ini hasilnya setelah di pelamir dua kali sudah kering sudah di pelamir dua kali jadinya masih lumayan bagus ya cukup bagus banget dan yang sana itu didasari baru dasaran ini yang kemarin di review mulai pembikinan dan campuran MU 200 sampai jadi jadi bangunan kami ini semuanya pakai pelamir MU 200 ya ini yang tempohnya dulu tapi yang 8-8 sudah sudah jadi semua penampakan penampakan pelamir pakai MU 200 pakai MU 200 tembok-tembok ini nggak aman nggak akan kecet ya ini ada tangga yang sana juga yang masih bulang-bulang itu masih satu kali nanti kalau sudah dua kali akan mulai ini tangga kita juga nggak pakai keramik tangga yang semen biasa tangga manual ini tempat lift lift orang ya kita posisi di lantai dua ini sampai menjelur ke atas ini sampai ke lantai limuang dan pelamirnya ini dari atas sana sampai ke bawah semuanya pakai MU 200 ini masih kena kotoran nanti dibersihkan demikian review kami pemakaian MU 200 untuk pelamir yang sangat terrekomentik tanpa kita memakai cat ya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati